Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siapa yang mengenal masakan ini ayo jawab ini adalah namanya cheese bar guys yang terkenal di Timur Tengah yaitu di Lebanon Suri Palestine dan juga sekarang ke Khalid Shadiah Imaret Qatar Bahrain gitu nah ini bahannya tepung terus aku aku kasih telur saya suka kasih telur garam saja dan pakai air biasa ini air dingin normal dan aku aduk-aduk gini ini masakan sangat terkenal sayang soalnya terbuat dari tepung dari daging dari olaban dan yogurt ini sangat bagus untuk kita-kita dan coba aja ya kita sekarang akan mencoba masakan Timur Tengah lah ini aku aduk-aduk jangan terlalu karas dan jangan terlalu lembek ya soalnya kita akan bikin nah itu lho puntar-puntar harus dikasih masuk apa namanya dagingnya nanti di dalamnya gitu nah kalau sudah gini kita tutup sebentar dan kita tutup taruh di sebelahnya gitulah pokoknya tinggalkan terus kita mulai memasak dagingnya ini daging aku goreng setelah hilang airnya saya kasih apa itu bawang merah yang sudah saya potong-potong kecil terus saya kasih garam lada dan juga keningar kalau sudah ini saya dengarkan sebentar terus ini tepungnya akan aku roll menjadi tipis-tipis sebelum aku roll aku divide ya aku apa itu jadikan berapa buntaran gitu soalnya nanti biar nggak terlalu besar untuk di rollnya selamat menikmati sampai jumpa terima kasih selamat menikmati setelah aku tunggu selama 5 menit atau 10 menit biar bisa kalau di roll itu bisa ngikut gitu terus aku cari ukuran sayang kamu mungkin suka yang besar atau yang kecil kalau aku sukanya yang kecil-kecil gitu agar cakep ya untuk dimasukkan ke sausnya nanti ini aku coba dulu kalau ukurannya itu pas apa enggak ternyata ya bagus mini kecil cantik lagi hingga aku lanjut potong guys aku potong-potong dulu dengan ukuran ini yang sama hingga akan aku buat semuanya tepung isi selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah aku potong terus aku isi dengan dagingnya tadi nah ini penampakannya tapi kalau terlalu sebelum ini terus aku masukkan yang se... karena terlalu banyak ya jadi yang separohnya akan aku masukkan di frozen terus aku simpan untuk lain kalinya gitu karena kan terlalu banyak ya coba lihat ini terlalu banyak sehingga yang setre aku taruh di frozen akan aku simpan untuk lain kali dan ini saya mulai membuat sosnya ini dari yogurt terus aku kasih biasa apa itu namanya boharat 7 lada dengan keningar garam sudah gitu aja kita aduk dan tunggu sampai mendidih kita aduk biar gak gosong yang di belakangnya ini bawang akan aku parut ini tepung maizena 1 sendok saya kasih air untuk aku masukkan ke laban tadi biar bisa tik apa gak terlalu encer dan aduk-aduk biar gak kempal ya dan kalau kelihatan terlalu kental tambahin air saja tambahin air saja hingga sesuka kalian gitu seberapa kental kalian suka setelah mendidih kita akan masukkan apa yang tadi adonannya ya nah ini sudah membaik sudah mendidih ininya masukkan satu persatu ke dalamnya masukkan masukkan hingga habis satu loyang yang satu loyangnya saya simpan nantinya ini ada ini aja sudah cukup ya untuk satu masakan masukkan sampai habis terus setelah itu kita tunggu mendidih hingga masak tepungnya dan yang ini gak aku masak guys aku masukkan ke frozen kalau sudah kering nanti aku jadikan satu terus disimpan saja dipakai untuk suatu saat kalau kita mau bikin lagi nah ini sudah mulai mandidih dan tutup ya hingga dengan api pelan saja terus kita kita siapkan bawangnya tadi nah itu sudah mendidih tutup dan kita siapkan bawangnya untuk digongso ya dengan minyak apa saja saya buka paketnya minyak zaitun dan ini namanya daun ketumbar biar baunya enak pukul nanambah vakit laut ерт saya memang pukul İ nue kotor kama aduh tidur alone seeing pukul nah MON 1968 Good layu kita lah pedul saya dua ay I don't think I will have it to do You can have it to do I cut raw, I cut it very good You know why? So we avoid the fat here It's quite a bit Because the chicken is more I put it on the hamper I put all the sperm I put all the sperm Pour it the liquid And the pepper I put it on the neues Then I put it on the hoover kasih labannya sedikit kalau dimasuk terus masukkan ke dalam eh masakan tadi nah ini biar enggak kempal ya saya kasih airnya dulu sausnya yang dari laban tadi setelah itu masukkan saja kedalam masakan tadi aduk baunya keluar loh nah begini penampakannya semoga kalian menyukai dan jangan lupa tinggal pesan ya agarlah tahu dari mana kalian berada sampai jumpa ke video selanjutnya daaah